Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini akan kita uraikan hukum tajwid surah Al-Kahfi ayat 11 A'udzubillah minas syaitonirrojim Fawdorobna ala adhanihim fil kahfi sinina adada Fawdorobna Rok-Roknya dibaca tabkhim atau tebal sebab berharokat fathah Fawdorob Ini adalah kolkola sugro sebab huruf kolkola yaitu bak sukun asli Na ini adalah madtobi'i atau mad asli sebab huruf alif mati setelah fathah Dibaca dengan panjang satu alif atau dua harokat A'la'adhanihim A'la'a Ini adalah mad ja'izmun fasil Sebab mantobi'i menghadapi huruf hamzah pada lain kata Dibaca dengan panjang antara dua sampai dengan lima harokat A'a'ah ini adalah mad badal sebab berkumpulnya hamzah dengan huruf mad di dalam satu kata Panjangnya adalah satu alif atau dua harokat Dha'amadhan bi'i nihim fi Ini adalah idhar safawi sebab mim sukun menghadapi huruf fa Cara membaca idhar safawi yaitu mim sukunnya dibaca jelas tidak dengung Fil kahfi ini adalah alif lam komaria sebab alif lam menghadapi huruf kaf Cirinya ada tanda sukun Sinina Ini adalah mad tobi'i Sebab huruf yang mati setelah kasro A'adadak Ini adalah mad iwad bila dibaca wakof Sebab huruf alif tanduin fathah lalu bacaannya wakof atau berhenti Panjang mad iwad yaitu satu alif atau dua harokat Alhamdulillah demikianlah urayan hukum tajwid surah al-kahfi ayat 11 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton